Intro Sekau talent Eropa puas dengan performa Jakob Sayuri Kami tak sia-sia kesini Penampilan Jakob Sayuri vs Vietnam Buat sekau talent puas dengan performanya Piala Asia kali ini Sepertinya memberikan angin segar Untuk para punggawati menas Indonesia Sebab di dua laga ini Indonesia mampu menunjukkan bintang barunya Karena memang di setiap gelaran kompetisi besar Pastilah akan muncul bintang baru Untuk diperbincangkan nasibnya Setelah Piala Asia ini berakhir Sebut saja sekelas pemain Argentina U17 Yaitu Esevery yang memukau pada Piala Dunia U17 Akhirnya telah dilirik dan mendapatkan kontrak sekelas klub elit Manchester City Jika Argentina memiliki Esevery Kali ini Indonesia telah menunjukkan seorang vinger cepat Yaitu Jakob Sayuri Yang bermain terus konsisten pada laga kedua kali ini Karena pada laga perdana Jakob mampu menunjukkan aksi solorannya Dengan para pemain Irak Lalu memberikan umpan manis kepada Marcelino Ferdinand Performa Jakob Sayuri terus menunjukkan perkembangan pesat di Piala Asia Pemain berusia 26 tahun ini Sepertinya sukses menjalankan peran yang diminta oleh STY Dan aksi-aksinya di Piala Asia Mengundang banyak atensi dari Skokalen Eropa maupun Asia Tentu hal ini karena permainan Jakob Yang benar-benar menunjukkan sepak bola modern Dengan kelebihan yang dimiliki Jakob sangat wajar jika dirinya diminati banyak klub Setelah melihat permainannya di Piala Asia Yang memang cukup cepat menyisir sisi kanan Bahkan laga melawan Vietnam Jakob Sayuri benar-benar membuat Skokalen Eropa terkesan Karena ia tak hanya jago membantu penyerangan Namun tetap disiplin dalam bertahan Sang pemain membuat terkesimanya Skokalen dari Turki Yang melihat aksinya melihat Vietnam Saat terus menempel ketat para striker Vietnam di sisi kanan Kecepatan dan dribbling Jakob benar-benar sempurna saat melawan Vietnam Karena memang STY tak sembarangan untuk menempatkan orang di dalam lapangan Hal itulah yang membuat Vietnam benar-benar keteteran Dengan aksi yang diperlihatkan Jakob Sayuri Karena beberapa kali aksi soloran para pemain Vietnam Dimentahkan oleh Jakob Tentu saja Jakob akan jadi bintang baru di sepak bola Indonesia Dengan permainan konsistensinya di tim NOS Indonesia Sejauh ini Jakob Sayuri bermain cukup Spartan untuk dicoba sebagai wingback kanan Karena beberapa kali serangan Vietnam patah dengan kedisiplinannya Ungkap salah satu skor talent yang datang Dengan moncernya permainan Jakob Pastilah ini akan membuat STY sedikit bingung untuk memilih winger saat nanti melawan Jepang Karena di samping Jakob masih ada pemain sekelas Asnawi Shane Patinama, Sandy Walsh, ataupun Pratama Arhan yang juga bermain disiplin Terima kasih telah menonton! 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 Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.